Polda Jambi Polda Jambi Brigjen Pol Yudawan Roswinarso dan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi Polda Jambi Brigjen Pol Yudawan mengatakan operasi ketupat 2023 akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung tanggal 18 April hingga 1 Mei 2023 mendatang. Untuk pengamanan lebaran tahun ini, Polda Jambi dan jajaran menurunkan total sebanyak 3.168 personel terdiri dari 1.656 personel kepolisian 1.512 personel dari instansi lain seperti TNI, Bishub, Damkar Basarnas, Pol PP Dinkes, Jasara Harca Pramuka dan stakeholder lainnya Kemudian terkait operasi ketupat ini telah disiapkan 31 pos pengamanan 15 pos pelayanan dan 4 pos terpadu Pos-pos ini diletakkan di daerah rawan terjadi kecelakaan yang tersebar di seluruh provinsi Jambi Terlibatkan ada sekitar 3.168 orang baik dari TNI, Polri maupun aparat terkait lainnya dengan stakeholder dan seluruh petugas termasuk petugas kesehatan Kita ada 44 pos ada 31 untuk pos pengamanan kemudian ada 15 pos pengamanan dan ada 4 pos terpadu yang akan digelar di seluruh provinsi Jambi dalam rangka kita mengantisipasi arus mudik maupun balik termasuk tempat-tempat wisata sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur dimana kita juga perlu mengingatkan dalam rangka mudik ini banyak masyarakat yang setelah hari raya juga mengunjungi tempat-tempat wisata Selain itu, Wakapolda Jambi memastikan seluruh personel telah disiapkan dengan baik beserta seluruh sarana dan persarana yang berkaitan dengan operasi ketupat 2023 Diharapkan seluruh rangkaian perayaan Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan dengan baik serta terciptanya mudik yang aman nyaman dan lancar